Pak Sandi misalnya, Mas Sandiaga Uno misalnya, karena punya pengalaman 5 tahun lalu sebagai cawapres running mate bagi Pak Prabowo Subianto, sehingga publik memandang Sandiaga Uno ini sebagai figur yang cukup pantas untuk kembali maju sebagai cawapres di 2024. Betul, dan sebetulnya di antara 5 ini hanya Sandiaga saja ya yang masuk dalam koalisi yang memang mendukung ganjar. Sementara kalau kita lihat, Mas Bawono, AHA ini katanya sudah dicoret oleh Puan Maharani karena memang Demokran sudah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Begitu pula dengan Retuan Kamil yang katanya sudah dicoret karena Partai Golkar juga sudah mendukung Prabowo.